H.I.V, apa itu H.I.V? H.I.V, atau Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel C.D.V.R. Semakin banyak sel C.D.V.R. yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan lemah, sehingga rentan diserang penyakit. Penularan H.I.V. terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara yaitu Hubungan seks Infeksi H.I.V. dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui rektal maupun oral, dan juga berganti-ganti pasangan. Berbagi Jarum Suntik Merupakan salah satu jarak yang dapat membuat seseorang tertular H.I.V. Misalnya, menggunakan jarum suntik bersama saat membuat tatu, atau saat menggunakan nabzah suntik. Transfusi Darah Penularan H.I.V. dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita H.I.V. atau produk darah yang sudah terjemar H.I.V. Pada ibu hamil Ibu hamil yang terinfeksi H.I.V. akan melalui H.I.V. kepada bayi yang digandungnya, melalui placenta, asih, dan pada saat persalinan. Tahap H.I.V. menuju H.I.V. Yang pertama, periode jendela, 1-3 bulan. H.I.V. positif, rata-rata 5-10 tahun. Tahap yang ketiga, gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan. Tahap yang keempat, H.I.V. Kejala pada tahap infeksi akut. Pertama, demam hingga menggigil. Kedua, muncul ruam kulit. Ketiga, mentah. Keempat, nyeri pada sendi dan otot. Kelima, membuktakan kelenjar ketah pening. Keenam, sakit kepala. Ketujuh, tariawan dan sakit tenggoroan. Kejala berikutnya, yaitu kejala infeksi pada tahap laten. Yang pertama, berat badan menurun. Kedua, berkeringat di malam hari. Ketiga, demam. Keempat, diare. Kelima, wal dan mentah. Keenam, herpes zuster. Ketujuh, tubuh merasa lemah. Diet atau asupan nutrisi yang harus diperhatikan bagi penderita odon. Yang pertama, konsumsi makanan yang tinggi protein. Karena berfungsi untuk memelihara dan mengganti jaringan sel tubuh yang rusak. Kemudian, konsumsi makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin dan mineral. Pastikan asupan cairan yang cukup. Anjurkan untuk makan sedikit tapi sering. Hindari makanan yang merangsang pencernaan. Tes HIV VCT Atau Voluntary Counseling and Testing Atau biasa diartikan sebagai counseling tes sukarelawan Yang bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang Agar dapat menentukan dan mengambil keputusan untuk menjalani tes HIV Kemampuan menghadapi tekanan terkait status HIV Dan kemampuan untuk membangun perilaku aman Pengobatan HIV dan AIDS Yaitu terapi antiretroviral Atau biasa disebut ARV Obat ini bisa mengobati infeksi HIV Tidak membunuh virus Namun dapat melemahkan dan menghambat pertumbuhan virus Syarat perawatan paliatif yang baik adalah Mengagai otonomi dan pilihan pasien Memberikan akses informasi Ciptakan hubungan seluruh mengagai Dan mempercayai antara pasien dan petugas Berikan hubungan bagi keluarga Menghormati dan menegakkan nilai budaya Adat istiadat, agama, dan kepercayaan di suatu lingkungan kode tersebut Kemudian ada rehabilitasi pada pasien HIV Adalah memberikan dukungan mental dan psikologis Merubah perilaku yang bergesiko tinggi Menjadi perilaku yang kurang Atau tidak bergesiko tinggi Mengingatkan kembali tentang cara hidup sehat Sehingga bisa mempertahankan kondisi tubuh yang baik Membantu mereka untuk bisa menemukan solusi permasalahan Yang berkaitan dengan penyakitnya Berikan edukasi pada pasien HIV Tujuannya untuk mendidik pasien dan keluarganya Tentang bagaimana mengedapi hidup bersama UDA Kemudian bagaimana tanggung jawab keluarga Dekat atau masyarakat lainnya Fungsi keluarga bagi pasien HIV Dukungan keluarga merupakan suatu bentuk hubungan interpersonal Berupa sikap, tindakan, dan penerimaan terhadap anggota keluarga yang menderita HIV atau AIDS Keluarga dapat membantu menurunkan kesakitan Dan mempercepat pemulihan dari suatu penyakit Ada beberapa dukungan yang dapat diberikan Yaitu Dukungan emosional Dukungan penghargaan Dukungan materi Dukungan informasi Dan yang terakhir Dukungan jaringan sosial Hal-hal yang tidak menolahkan HIV Hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV Berenang Berjabat tangan Berpelukan Makan bersama Gigitan nyamuk atau serangga Hubungan sosial biasa Tidak akan terjadi pertukaran cairan tubuh Yang dapat menolahkan HIV Juga HIV Dengan be faithful Yaitu Setiap ada satu pasangan Dengan tidak berganti-ganti pasangan Abstinentia Yaitu Tidak melakukan sex sebelum menikah Don't drug Yaitu Tidak menggunakan jerum suntik Secara bergantian Education Yaitu Pembanyak membaca tentang HIV AIDS Yang yang terakhir Dengan menggunakan kondom Pembawa Terima kasih telah menonton!